Saat musim haji tahun 2017 lalu, kondisi kesehatan jamaah calon haji dibedakan dengan tiga jenis gelang haji Jamaah haji yang tak punya riwayat penyakit gangguan kesehatan memakai gelang haji berwarna hijau Dan untuk jamaah haji yang mempunyai riwayat gangguan kesehatan memakai gelang berwarna kuning Dan sedangkan jamaah calon haji yang tua dan mempunyai riwayat penyakit wajib memakai gelang berwarna merah Tapi di musim haji tahun ini, panitia menyelenggarakan ibadah haji hanya mengeluarkan satu jenis gelang saja Yaitu gelang risti atau gelang resiko tinggi Gelang risti ini berwarna mencolok yaitu warna orange Untuk jamaah calon haji yang mempunyai riwayat penyakit dan untuk jamaah yang tua wajib memakai gelang risti ini Karena setiap jamaah yang memakai gelang risti akan mendapatkan perhatian lebih dari petugas kesehatan Yang masih siapa? Petugas dari kesehatan dari sebuah Berdasarkan petugas kenapa dikasih gelang risti? Kurang tahu kalau penjelasannya tanda ini warna ini apa-apa Disuruh dipakai saja Tandanya gelang dari hasil dari kesehatan Fungsi gelang itu ini untuk memotrol tentang kesehatan seseorang Supaya untuk kompon mudah tim-tim kesehatan Biasanya kategori yang mengenakan gelang itu seperti apa saja Pak? Seperti Punya riwayat sakit kah atau gimana? Punya riwayat sakit dan sebenarnya waktu pemeriksaan saya mau menjalankan ibadah haji Sekarang di sini di pemeriksaan ketiga gitu ya Kita menindaklanjuti dari tahap atau persiapan dari pemeriksaan pertama dan kedua Di persiapan ketiga ini, di pemeriksaan ketiga ini kita hanya akan memberikan Apa namanya, laik dan tidak laik terbang Karena pemeriksaan kesehatan di tahap 1 dan 2 itu tentang kesehatan kondisi kesehatan itu sendiri Nah, di sini ada penapisan mana yang resiko tinggi dan tidak laik terbang Dan bila ada kesehatan yang tidak laik terbang Maka kita akan melakukan penanganan atau pengamatan pengkondisian mereka Sementara Kepala Bidang Kesehatan Haji Provinsi Jawa Barat menyatakan Pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji di Emberkasih, Jakarta Lukasi Adalah tahap akhir pemeriksaan dalam proses pra-pemerangkatan Jika dalam pemeriksaan dinyatakan dilarang terbang Maka jemaah itu harus dirawat medis Dan jika sampai batas akhir pemerangkatan masih sakit Maka mau tak mau jemaah gagal berangkat di musim haji tahun ini Untuk itu, panitia penyelenggara ibadah haji menghimbau kepada para jemaah calon haji Supaya bisa menjaga kesehatan diri masing-masing Ammarullah, Bada TV, Bekasi